Rokyoshi merenyeh ingin direhabilitasi, nasibnya ditentukan hari ini. Presenter Rokyoshi akan menjalani proses asesmen rehabilitasi. Proses asesmen dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat ketergantungan Rokyoshi terhadap ubat-ubatan atau psikotropika yang dikonsumsinya selama ini. Tentu hasil asesmen tersebut akan menentukan apakah Rokyoshi bisa menjalani rehabilitasi di Panti Rehab atau tetap menjalani proses hukum di penjara. Kuasa hukum Rokyoshi, Henry Indraguna mengatakan kalau kliennya akan menjalani proses asesmen pada Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Asesmen dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan, kata Henry Indraguna. Henry menambahkan kalau nantinya Roy akan menjalani proses asesmen dengan pedugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi. Jadi semua pemeriksaan asesmen di Polres ucapnya. Lebih lanjut, Henry Indraguna berharap bahwa hasil asesmen nanti mampu mengeluarkan Rokyoshi dari penjara dan menjalani pengobatan di Panti Rehab. Karena Roy ini sakit, dia insomnia, makanya konsumsi obat atau psikotropika ini ujar Henry Indraguna. Rokyoshi menjadi tersangka kekosyukaan pemilikan dan penyalahgunaan psikotropika usai ditangkap di kediamannya di kawasan Cengkarang Indah, Jakarta Barat selasa lalu. Dalam penangkapan itu, Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengembangkan 21 dupir psikotropika berjenis GF Sepap dan Dumulit dari Rokyoshi.